Intro Peristiwa RPC Gunung Semeru yang terjadi beberapa waktu yang lalu terus dikaitkan dengan berbagai hal yang tak banyak diketahui generasi sekarang Salah satunya adalah perjanjian antara Syah Subakir dan Sabdo Palon di masa lalu Syah Subakir adalah ulama dari Persia yang diutus oleh Sultan Agung dari Turki untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Syah Subakir disebut sebagai orang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Sedangkan Sabdo Palon adalah sosok penjaga Tanah Jawa yang memberi izin kepada Syah Subakir menyebarkan ajaran Islam Diceritakan penyelenggaraan agama Islam di Tanah Jawa mengalami banyak hambatan Lantaran masih kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama Hambatan tersebut disebabkan karena adanya bangsa jin yang dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kismar yang bersembunyi di Gunung Tidar Magelang di Tanah Jawa Namun Syah Subakir melakukan pembersihan dengan menancapkan tumba berupa batu hitam di Puncak Gunung Tidar yang menyebabkan seluruh Tanah Jawa berkejolak dan membuat bangsa jin merasakan kepanasan Sabdo Palon yang telah ribuan tahun bersemayam di Tanah Jawa keluar dari Puncak Tidar dan berdiri di hadapan Syah Subakir Konon, keduanya sempat terjadi aduh kesaktian selama 40 hari dan 40 malam hingga Sabdo Palon kewalahan dan menawarkan gencatan senjata Sabdo Palon mensyarat dan menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa Syarat itu pun harus disetujui oleh Syah Subakir Sabdo Palon memberi izin kepada Syah Subakir dengan beberapa syarat atau perjanjian yang harus disetujui Jika syarat tersebut diingkari di masa depan Sabdo Palon mengancam akan membuat goro-goro di masa yang akan datang Kisah ini masih dipercayai masyarakat terutama di Tanah Jawa Bahkan semua fenomena buruk saat ini di Tanah Jawa seperti erupsi Gunung Semeru dan beberapa peristiwa lainnya adalah Janji Sabdo Palon Janji Sabdo Palon yang pertama Jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan Yang kedua jika hendak membuat bangunan atau tempat pemujaan atau ibadah Buatlah bangunannya nampak gaya Hindu Jawa Walaupun isi dalamnya Islam Yang ketiga jika mendirikan kerajaan Islam Maka ratunya harus cempuran Hindu dan Islam Yang keempat jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa Hati-hati jika orang Jawa hilang keperibadian dan budi pekertinya Jika hilang maka aku akan datang membuat goro-goro Syarat-syarat atau perjanjian itulah yang diajukan Sabdo Palon untuk disetujui oleh Syah Subakir Mereka pun saling menghormati Tetapi karena seiring perkembangan zaman Di Tanah Jawa mulai banyak yang bergeser dan melenceng dari perjanjian itu Sehingga masyarakat telah mengaitkan bencana seperti erupsi Gunung Semeru Dan lain sebagainya dengan perjanjian Syah Subakir dan Sabdo Palon tersebut Kemudian Ramalan Sabdo Palon lagi janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa Dia adalah toko misterius yang dipercaya sebagai peramal ulu Sekaligus penguasa Tanah Jawa Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa Sabdo Palon sangat dihormati di kalangan umat Hindu Buddha Dan pengalnut aliran kejawen di Tanah Jawa Konon, dia mengembang tugas sangat berat sebagai ponokawan abdi kinasi Prabu Brawijaya V Dalam suatu kisah disebutkan bahwa Dia hidup pada masa Prabu Brawijaya V Raja terakhir dari kerajaan Majapahit Namanya dikisahkan dalam serat jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Bujangga Keraton Solo Ronggo Warsito Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di Tanah Jawa Terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit Bayi ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nageh Janji Dia menganut kepercayaan Budi Yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun Dia meramalkan kehancuran Islam di Tanah Jawa Dan ramalannya yang berbunyi Yang artinya Takdir Nusa sampai pada janji Jika sudah genap 500 tahun Terhitung zaman Islam Musnah kembali kepadaku Agama Budi berdiri menjadi satu Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali Dia bersumpah kembali ke Tanah Jawa Pada 500 tahun lagi Tepat setelah Majapahit runtuh Pada masa itu Agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya Oleh sebab itu Dia meramalkan Agama Islam akan hancur Dan digantikan agama Budi Sabdo Palon bersama anak buahnya akan mewasai kembali Tanah Jawa Dan mengembangkan agama Budi di Nusantara Dalam seradal megandul dikisahkan Tidak terima Brawijaya digulingkan tentara Kerajaan Demah Oleh bantuan Wali Songo Pada 1478 Meski sumber sejarah lain menyebutkan Brawijaya digulingkan oleh Kirin Trawardana Sosok Sabdo Palon merupakan inkarnasi dari Semar Dan dikisahkan akan kembali saat korupsi Merajalela Mencana Melanda Untuk menghilangkan Islam dari Tanah Jawa Dan mengembalikan agama dan kebudayaan Jawa Seperti masa dahulu Serat dorma gandul Serat damar bulan Dan serat belambangan Mengisahkan Sabdo Palon mengklaim Agama orang Jawa Yeidup Budi Atau ajaran Buddha Yang berdampingan dengan ajaran Hindu Tokoh Sabdo Palon dihormati umat Hindu di Jawa Dan kalangan tertentu penganut kejawen Sabdo Palon dan Noyo Kinggong merupakan orang yang mampu menghibur Dan melindungi majikannya yang tidak lain adalah Prabu Brawijaya V Sabdo Palon dan Noyo Kinggong juga dijelaskan sebagai sosok yang hampir melayani Semua kebutuhan majikan Dan juga dapat menasehati majikannya Sehingga kerajaan Majapahit saat itu mengalami masa keemasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!